Halo guys, selamat datang di Jawa Nusantara Channel Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul sungai Cisadane yang berada di daerah Tangerang Provinsi Baten Cisadane adalah sungai membelah kota Tangerang bersumber dari Lareng Gunung Gede Pangrangu serta beberapa anak sungai berhulu dari Gunung Salak Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dengan total panjang aliran sekitar 120 km, sungai ini melintasi beberapa daerah di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan mengalir hingga bermuara di sekitar Tanjung Burung di perairan Laut Jawa Cisadane semenjak dahulu kala merupakan urat nadi setelah jantung kehidupan bagi masyarakat di daerah-daerah yang dilintasinya Cisadane dahulu kala termasuk dalam wilayah Kerajaan Pajajaran Seperti diketahui bahwa Kerajaan Pajajaran pada masa itu menganut agama Hindu yang sangat menghormati air dan gunung sebagai tempat yang disucikan Asal kata Cisadane berasal dari bahasa Sansekerta yang bermula dari kata Sadana Yang berarti jalan kebijaksanaan Yang kemudian terdapat kata Cisadane di depannya Bagi masyarakat Jawa Barat pada umumnya kata Cisadane berarti air atau sungai Namun ada pendapat yang menguapkan bahwa arti dari kata Cisadane itu mempunyai makna Kilauan cahaya yang berasal dari kejernian air itu sendiri Jadi Cisadane disini mempunyai makna Air atau sungai suci dan berkilau sebagai jalan untuk menuju cahaya kebijaksanaan Dari sinilah asal kata Cisadane yang kemudian lalu berubah menjadi Cisadane Tentunya sungai Cisadane atau Cisadane kala itu Menjadi sebuah aset yang sangat penting dan vital bagi kehidupan masyarakat Pajajaran kala itu Mengingat air atau sungai adalah sebagai sumber utama kehidupan bagi manusia yang harus terus dijaga dan direstarikan keberadaannya Maka tidak heran kalau semenjak zaman Pajajaran Cisadana atau Cisadane ini sangat dijaga serta disakralkan Dengan sumber daya alam air yang melimpah Tentunya kerajaan ini tidak akan sulit untuk memenuhi kebutuhan air bagi rakyat serta negaranya Menjadi salah satu modal yang sangat penting dalam membangun sebuah kondisi bernegara Serta untuk memenuhi kebutuhan sektor ekonomi lewat pertanian dan perdagangan Sehingga dengan keberadaan sungai Cisadane ini Kerajaan Pajajaran mampu tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang besar dan bertahan lama Menjadi terkenal hingga keluar kerajaan-kerajaan tetangganya Dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan penjaya pada masanya Yang luas wilayahnya meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat dan sekitarnya Lanjut, Cisadane di era kolonial Pada sekitar 4 abad yang lalu, yaitu sekitar tahun 1600-an Banyak kapal dagang kecil memasuki muara Sengai Cisadane di pesisir Laut Jawa dan berlabuh di Tangerang Saat itu wilayah Mau, Kedung, Sewan, Kampung Melayu, dan Teluk Naga Kondisinya masih didominasi berupa rawa-rawa yang lebat Penduduk Tangerang kala itu belum seramai dan sepadat saat ini Selain rawa-rawa, kawasan ini juga masih berupa semak belukar dan sawah penduduk yang tidak begitu luas Sungai ini pada perkembangannya juga merupakan salah satu pelabuhan penting bagi pelayaran Pada hilir sungai, luas sungainya cukup lebar dan dapat dilayari oleh kapal-kapal kecil Pada waktu itu, pelabuhan yang ada di Tangerang disebut juga oleh Tom Pires sebagai Tom Garam Akan tetapi, pada perkembangannya kemudian kalah perang oleh penguasa Banten dan Batavia Pada perkembangan selanjutnya, Raden Sotadilaga diangkat menjadi Bupati Tangerang pertama Yang wilayahnya membentang di Sungai Angke dan Cisadane Pada perjalanan berikutnya, kawasan ini kemudian terjadi kesepakatan yang ditandatangani antara pihak Banten dan Belanda Hingga pada akhirnya, setelah terjadi pergolakan dan berbagai peristiwa perlawanan dan konflik dengan masyarakat Banten Komponi Belanda akhirnya mampu menguasai Tangerang Ada pun salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah perbatasan Belanda dan Banten adalah Sungai Cisadane itu sendiri Pada perjalanan selanjutnya daerah Tangerang, bangunan-bangunan pos yang ada di dalam kawasan ini dirobohkan oleh Belanda Karena bangunan ini hanya terbuat dari dinding-dinding bambu Setelah perobohan bangunan-bangunan ini, Belanda membangun sebuah benteng dan mendatangkan tenaga kerja berjumpa 90 orang Terdiri dari 60 orang tenaga kerja dari Eropa, serta 30 orang pria berkulit hitam Yang dimaksud pria berkulit hitam disini ternyata adalah tenaga kerja yang didatangkan dari orang Sulawesi Sehingga benteng yang didirikan saat ini disebut juga dengan benteng Makassar Meskipun berada di Tangerang hingga sekarang, benteng ini menjadi markas bagi Belanda untuk menghadapi pemberontakan serta perlawanan masyarakat Bantenkala itu Sejak saat itu, orang-orang lebih mengenal bangunan itu dengan nama benteng Maka akhirnya, kawasan di kitar Sungai Cisadane-Tangerang tersebut dikenal dengan sebutan benteng Semenjak tahun 1812, bangunan tersebut menjadi kurang terawat keberadaannya Sehingga akhirnya musnah tak tersisa Sehingga kita pada saat ini tidak bisa lagi melihat bangunan bersejarah dari peninggalan pada masa-masa itu guys Pada perkembangan selanjutnya, pihak Belanda mengizinkan kawasan di sekitar benteng Cisadane itu Dijadikan sebagai lahan pertanian bagi para warga penduduk sekitar kala itu Situasi itu juga yang dimanfaatkan oleh para pendatang dari peranakan Tionghoa yang pandai bercocok tanam Untuk melakukan kegiatan pertanian di area tersebut Hingga sekarang, sebutan yang melekat dari para peranakan Tionghoa tersebut adalah sebutan Cina Benteng Hingga saat ini, kawasan ini lebih didominasi oleh warga keturunan atau peranakan Cina Benteng Berbaur dengan etnis Sunda Banten atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunda Tangerang Pembauran etnis ini dengan segala bentuk kearifuan budaya serta tradisi serta kepercayaannya masing-masing Membuat warna tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah Benteng atau Tangerang yang kita kenal saat ini Jadi jangan salah ya guys Sebelum para pendatang dari peranakan Tionghoa menempati kawasan ini Sebelumnya sudah ada warga yang didatangkan oleh pihak Belanda Yakni orang-orang Makassar yang menempati kawasan ini untuk membangun sebuah Benteng Jadi jangan sampai lupa ya guys Dari sini dapat kita ambil kelajaran Bahwa ternyata semenjak dahulu kala Keluar kita dengan segala dinamika yang terjadi Telah dan selalu mengajarkan kepada kita sebagai generasi penerus Bahwa alam sekitar ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari kebutuhan kita sebagai manusia Jadi harus tetap kita lestarikan Mengingat hal ini sangat penting untuk mendukung sebuah kehidupan serta peradaban yang harmonis Saling menghormati, menghargai, menjaga alam sekitar Demi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan Selaras yang akan kita wariskan kela pada generasi kita selanjutnya Demikian guys kelemut tentang asal-usul Cisadani Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share kalau kalian suka Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya